Pemirsa tim macan Polsek Jambi Selatan mengamankan dua pelaku pencurian baterai tower milik salah satu operator seluler. Pelaku yang merupakan mantan karyawan itu diketahui telah beraksi di TKP Lintas Provinsi. Dua pelaku pencurian baterai tower milik operator seluler di kota Jambi berhasil diamankan tim opsional Polsek Jambi Selatan. Keduanya ialah Rian Rifai, warga Palmera, dan Subri Angga, warga Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam aksinya, pelaku yang merupakan mantan karyawan itu berhasil menggondol 13 baterai tower dari salah satu operator seluler yang sama berlokasi di Kecamatan Jambi Selatan Kota Baru, Kabupaten Morjambi, dan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan, satu baterai tower tersebut dijual pelaku seharga 2 hingga 3 juta rupiah. Dari tangan kedua tersangka, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, yakni 2 unit baterai litium, 1 unit kendaraan roda 4, 4 buah bag, dan 16 blok atau DPB. Ungkap kasus memang kita ada mengamankan tindak pelayanan pencurian, yaitu pencurian tower indosat yaitu baterainya. Dilakukan oleh 2 tersangka, sinyal RR dan RU. Sekarang sudah kita amankan di Kecamatan Jambi Selatan. Itu komplotan atau bagaimana? Ini dia kan sementara si RR ini mantan karyawan PT.PAU yaitu yang bergerak di doid sama indosat. Untuk total kerugian di wilayah Kecamatan Jambi Selatan sekitar 20 juta lebih, 25 jutaan. Berarti spesialis juga Pak, untuk di wilayah lain masih ada di temukan TKP lain? Masih ada, di wilayah lain mungkin di Posek Kota Baru, Posek Lanai, atau semungkinan di RR Morjabi masih ada. Ini mereka berkelompok, atau emang 2 orang ini lah pelakunya? Karena 2 orang ini kan mantan karyawan, tentu kan dia lebih tahu posisi. Namun ada salah satu karyawan itu, ya warga negara, ah warga Palembang, yaitu teman-teman di Musi Banyu Asin di Kajari Banyu Rejir. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.